Aksi sulap Demian Aditya di acara SCTV Awad 2017 ternyata membawa petaka. Seorang stuntman yang bernama Edison Wardana mengalami kecelakaan maut. Kondisinya dikabarkan cukup memprihatinkan. Banyak yang penasaran bagaimana kejadian naas itu bisa terjadi, padahal sudah melibatkan para kru yang profesional. Awalnya Demian akan dimasukkan dalam peti yang terkunci rapat dan hanya diberi waktu sedikit untuk meloloskan diri. Andai gagal, peti tersebut akan langsung jatuh dan mengujam besi-besi runcing yang sudah disiapkan di bawahnya. Seperti yang sudah diperkirakan, aksi pertunjukan Demian tersebut berjalan dengan lancar. Hanya dalam waktu singkat, sang pesulap sudah berhasil keluar dari peti dan mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penonton. Namun ternyata ada sesuatu yang mengerikan terjadi di belakang layar. Edison Wardana, atau akrab di Sapa Ekon, dikabarkan mengalami kecelakaan mengerikan usai berperan sebagai pemeran pengganti untuk Demian. Hal ini diakibatkan karena miskomunikasi. Ekon sendiri bertugas menggantikan posisi Demian dengan berada di dalam peti. Namun menurut kabar yang beredar di Instagram, terjadi salah pengertian di antara kru. Mereka kabarnya melihat sosok yang mirip dengan Ekon tengah berdiri di tangga. Para kru yang bertugas kemudian langsung melepaskan peti dari tali, dan dalam sekejap mengujam besi-besi runcing di bawahnya. Tak ada yang tahu bahwa Ekon sebenarnya masih ada di dalam peti tersebut. Kecelakaan tersebut membuat Ekon mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun dokter tidak bisa langsung mengambil tindakan karena tekanan darah Ekon sangat rendah. Hal ini terjadi tak lain karena pendarahan yang gitu hebat. Paru-parunya dikabarkan bocor, selain itu ada beberapa bagian tubuhnya diklaim berlubang karena terkena besi-besi tajam. Selain itu, beberapa tulang punggung Ekon patah, tulang rusuk serta paru-parunya juga mengalami kerusakan. Namun untungnya tidak ada luka serius di bagian otak dan tulang belakang. Kondisi terakhir Ekon kini dikabarkan sudah melewati masa kritisnya. Matanya memang masih belum bisa terbuka, namun ia sudah bisa menunjukkan respon istri Ekon. Ayu berterima kasih pada semua pihak yang sudah memberikan doa dan dukungan pada suaminya. Semoga saja Ekon cepat diberi kesembuhan. Terima kasih telah menonton video dari Info Unik dan Kreatif Channel. Jangan lupa klik subscribe, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.